Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, sebelumnya Satgas Waspada Investasi, kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk waspada dan tidak tergiur atas penawaran investasi atau melakukan penempatan dana pada kegiatan-kegiatan yang tidak jelas aspek legalitasnya. Hudi Anto selaku Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal melalui rilis media yang diterima RRI Cirebon pada Kamis, 3 Oktober 2024, mengatakan bahwa Satgas Pasti telah menerima pengaduan dan pelaporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat menempatkan dananya pada kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang bernama PT XPC Future Analytics Indonesia, PT XFAI. Entitas tersebut mengaku melakukan kegiatan usaha berupa penyewaan server. Penawaran tersebut menarik minat masyarakat karena memberikan peluang usaha dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Ujarnya, menindak lanjuti pengaduan dan pelaporan tersebut, Satgas Pasti telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota Satgas Pasti terkait untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFAI dan kegiatan usaha yang dilakukannya. Satgas Pasti juga telah memanggil pengurus PT XFAI untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi meskipun yang bersangkutan tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan. Ucapnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota Satgas Pasti, PT XFAI dinilai telah melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan berlaku antara lain. 1. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya 2. Melakukan penawaran penempatan dana, perekrutan anggota, dan penawaran produk jasa yang mengarah pada modus kema ponzi 3. Memiliki perizinan sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE Mendasarkan hal-hal di atas dan dalam rangka melaksanakan amanat undang, undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UUP 2SK, maka Satgas Pasti akan melakukan tindakan berupa pemblokiran terhadap badan hukum PT XFAI, pemblokiran aplikasi, situs dan sosial media yang berkaitan dengan PT XFAI, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan upaya penegakan hukum. Satgas Pasti mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana dengan imbal hasil yang tinggi dan tanpa risiko. Ini nanti kami berhapa masyarakat untuk melakukan pengecekan kelengkapan perizinan dan kegiatan usaha kepada lembaga yang berwenang. Satgaspasti.ojk.go.id Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Ban Indonesia Jalan MH Tamri No. 2, Jakarta Pusat 10.010 bagi masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dengan modus yang mencurigakan atau diduga ilegal serta memberikan janji imbal hasil yang tidak logis, agar dapat melaporkannya kepada konta OJK dengan nomor telepon 157. WA 08-1157-157-157 email konsumen at ojk.go.id atau email satgaspasti at ojk.go.id ujarnya.